Terima kasih. Semua dibanjiri lumpur. Sementara lagi, pasti badanku juga berlumpur. Oh, itu tidak bagus. Yang lebih buruk lagi, aku kehabisan sabun. Oh, itu semakin buruk. Sekarang, bagaimana aku bisa membersihkan Napford? Bagaimana dengan permohonan ulang tahun ajaib? Sungguh? Berharap ada lebih banyak sabun? Tidak, jauh lebih baik dari itu. Aku harap aku berada di dalam gelembung sabun super. Dengan ini, aku bisa melompat-lompat dan menghilangkan semua lumpur dari stasiun. Sangat cerdas, Thomas. Terima kasih, James. Sekarang tinggal... Wow, ini licin sekali. Aku perlu mengendalikan diri. Ini dia. Mari membersihkan Napford. Stasiun Napford bersih. Dan tidak ada setitik lumpur padaku. Terima kasih banyak, Thomas. Itulah gunanya, teman. Dan selamat ulang tahun. Terima kasih. Sampai jumpa, James. Ini lagu ulang tahun bahagia. Apa hal terbaik tentang menerima permohonan ulang tahun ajaib? Hmm, aku harus bilang semuanya. Sekarang, apa permohonan yang harus kubuat? Oh, Thomas. Thomas, syukurlah kau ada di sini. Oh, apa semuanya baik-baik saja, Sir? Kami mengalami sedikit masalah. James melaju di luar kendali. Dia berjalan sangat cepat dan dia melaju tepat ke stasiun. Oh, tidak. Kau yakin? Aku lepas kendali. Hati-hati dengan jetku. Aku sangat yakin. Jika dia tidak melambat, dia akan menabrak stasiun. Kita harus memikirkan sebuah ide. Bagaimana dengan dinding? Hmm, dinding terlalu keras. Dan itu bisa menyakiti James. Aku kehabisan ide. Kita perlu sesuatu yang lebih lunak yang bisa dia jadikan bantalan. Sesuatu yang bisa menekuk yang bisa dia terjang. Seperti gelang karet. Hah, itu dia. Aku harap aku menjadi elastis. Apa fungsinya itu? Aku seharusnya bisa menekuk dan meregang sekarang. Aku bisa meregangkan diri saat diterjang oleh James. Aku akan membuat dia melambat dan melindunginya. Ayo kita coba. Mari kita coba ini. Ini bisa berhasil. Sekarang kita menunggu James. Mungkin aku salah. James, datang! Aku akan menghentikanmu, James. Thomas, kau menyelamatkanku. Dan tidak ada satu koresan pun di cat merahku yang mengkilap. Dan di stasiunnya. Terima kasih, Thomas. Sama-sama. Baiklah, aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Aku sangat senang bisa menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku untuk membantu semua temanku. Sepertinya ini saatnya aku memohon pesta ulang tahun untukku. Ini dia. Aku harap aku punya pesta ulang tahun yang menakjubkan, ceria, dan menyenangkan. Hah? Di mana keajaibannya? Asap ini seharusnya berwarna keemasan. Ada yang salah. Ayo kita coba lagi. Aku harap aku punya pesta ulang tahun. Oh, tidak. Aku kehabisan permohonan ulang tahun. Aku pasti telah menggunakan semuanya. Aku lupa menghitung jumlahnya. Yah, hilang sudah kesempatanku merayakan pesta ulang tahun hari ini. Thomas, Thomas. Aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Maafkan aku, Percy. Tapi aku kehabisan permohonan ulang tahun ajaib. Tidak apa-apa. Baiklah, ikuti aku. Tentu, Percy. Aku selalu senang membantu dengan atau tanpa permohonan-permohonan ajaib itu. Kita sudah sampai. Aku penasaran, bantuan apa yang kau butuhkan dariku? Yang aku butuhkan adalah kau menikmati pesta ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Hah? Apa ini? Thomas, kau menggunakan permohonan ulang tahunmu untuk membantu teman-temanmu saat mereka sangat membutuhkanmu. Kau teman terbaik yang bisa didapatkan oleh siapapun. Hanya sebuah pesta ulang tahun yang setidaknya bisa kami buat sebagai tanda terima kasih kami. Permohonan yang terbaik dari semuanya adalah memiliki teman-teman seperti kalian. Terima kasih banyak. Ulang tahun, selamat ulang tahun. Inilah gulang tahun bahagia. Ulang tahun, selamat ulang tahun. Inilah gulang tahun bahagia. Permohonan spesial kade ulang tahun. Kenangan yang bisa kau simpan. Dengan Thomas dan temannya selalu menyenangkan. Jadi ayo pesta dengan... Ulang tahun, selamat ulang tahun. Inilah gulang tahun bahagia. Ulang tahun, selamat ulang tahun. Inilah gulang tahun bahagia. Inilah gulang tahun bahagia. Aku sudah memakai sangat banyak permohonan ulang tahun. Ini melelahkan. Apa aku bercanda? Aku bisa membuat permohonan sepanjang hari. Bahkan sepertinya aku akan melakukannya. Sepertinya Gordon sedang tidur siang di jalur kereta. Bangun, pemalas! Thomas, ya, senang bertemu denganmu. Semuanya baik-baik saja di sini. Oh, apa kau yakin semuanya baik-baik saja? Tidak. Maksudku, ya. Tidak, Thomas. Semuanya tidak baik-baik saja. Ada masalah apa? Mesinku mogok. Dan aku punya gerbong ekspres penuh penumpang yang sekarang akan terlambat tiba di tujuan mereka. Mungkin aku bisa membantu. Ini sudah terlambat. Kita sangat tertinggal jauh dari jadwal. Kita butuh kereta super cepat dengan kecepatan super untuk membawa mereka ke tujuan. Aku bisa menjadi kereta super cepat dengan kecepatan super. Aku harap aku punya kecepatan super. Apa itu saja? Tidak terjadi apapun. Aku belum bergerak. Ayo, kita sambungkan gerbong-gerbong itu. Sekarang tenanglah, Gordon. Aku akan membawa para penumpang ini ke tujuan mereka dan kembali lagi sebelum kau bisa bilang, Oh, penghinaan. Entahlah. Aku bisa mengatakan itu dengan cukup cepat. Oh, penghinaan. Astaga, Thomas, kau berhasil. Aku sungguh berhasil. Itu menyenangkan. Senang bisa membantu, Gordon. Terima kasih, Thomas. Dan seseorang seharusnya akan datang sebentar lagi untuk memperbaiki mesinku. Jadi, pergilah dan buatlah lebih banyak permohonan ulang tahun. Akan aku lakukan. Oh, dan selamat ulang tahun. Inilah lalu ulang tahun bahagia. Kira-kira berapa banyak ya sisa permohonan ulang tahun ajaiku? Aku sangat bersenang-senang sampai aku lupa menghitung jumlahnya. Aku yakin aku masih punya banyak sisa permohonan. Sekarang, apa permohonan yang harus kubuat? Oh, dia pergi ke mana? Aku harus menemukannya. Dia tersesat. Halo, Emily. Siapa yang tersesat? Percy? Gordon? James? Seekor bayi gajah. Oh. Aku membiarkannya keluar. Agar dia bisa meregangkan balenya. Aku menolak sebentar dan puff, dia hilang. Aku takut pergi mencarinya karena dia bisa saja kembali lewat jalan ini. Aku bisa pergi dan mencarinya. Oh, terima kasih, Thomas. Tapi, dia cuma seekor bayi gajah kecil. Dan kereta bising sepertimu bisa membuat dia takut. Dia perlu merasa aman. Hmm. Apakah gajah lain akan bisa membantu dia merasa aman? Iya. Itu bisa membantu. Tapi, mana bisa kita membuat permohonan lalu seekor gajah muncul begitu saja. Jika kita punya permohonan ulang tahun ajaib, itu bisa. Aku harap aku menjadi seekor gajah. Hah? Thomas? Kau? Seekor gajah? Oh, maafkan aku. Maksudku, ya, aku seekor gajah. Sekarang aku akan mencari bayi gajah kecilmu. Bayi gajah. Oh, bayi gajah. Di mana kau? Bayi gajah. Ini tidak berhasil. Kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan untuk menjadi lebih mirip dengan gajah? Aku tahu. Di sebelah sana. Halo, teman kecil. Kau aman bersamaku. Aku menemukan dia. Oh, Thomas. Kau berhasil. Terima kasih banyak. Senang bisa membantu. Sekarang aku akan pergi untuk... Pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahunku membuat ini menjadi ulang tahun terbaik. Aku tak percaya betapa cepat ini. Kurasa waktu cepat berlalu saat kau punya permohonan ulang tahun. Apa ya permohonanku selanjutnya? Toby! Toby! Hah? Itu terdengar seperti suara Henrietta. Aku harap dia baik-baik saja. Toby! Di mana kau? Henrietta! Ada apa? Oh, Toby dan aku sedang pergi ke puncak bukit Gordon saat rantai kopling kami rusak. Aku melaju turun ke sisi lain bukit dan kami terpisah. Oh, aku tidak tahu dia ada di mana. Astaga! Aku yakin kita bisa menemukannya bersama-sama. Tapi dia bisa ada di mana saja. Kita tidak akan pernah menemukannya. Hmm, bagaimana jika kita tidak perlu menemukannya? Bagaimana jika dia yang menemukan kita? Apa maksudmu, Thomas? Ya, semakin besar kau, semakin mudah kau dilihat. Aku harap aku menjadi raksasa. Thomas! 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 Di bawah sini! Thomas! Kau menjadi raksasa! Aku memang raksasa! Wuhu! Ops! Maaf! Maaf! Wuhu! Maaf! Tobi pasti akan melihatmu. Oh, Henrietta! Di mana kau? Henrietta! Henry! Hah? Thomas? Thomas! Itu dia! Oh, Henrietta! Aku menemukanmu! Hmm, semua ini bukan Thomas! Dan selamat ulang tahun! Dengan senang hati! Sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahun ajaibku berikutnya akan bagus. Aku akan memikirkan sesuatu yang sangat hebat. Dan berhenti berkeliaran. Hah? Kembali kesini, Kak Monyet! Tunggu sebentar. Monyet berkeliaran? Rosie! Kau baik-baik saja! Uh, Thomas! Aku harus membawa monyet-monyet ini kembali ke kebun binatang. Tetapi setiap kali aku mendekati mereka, tak akan kabur! Aku mencoba memberi mereka beberapa pisang lezat. Tapi ketika mereka melihatku, mereka lari! Ah! Aku punya ide! Rosie! Ikuti aku! Monyet-monyet itu tidak akan mengikutimu. Tapi mungkin mereka akan mengikuti pisang. Apa maksudmu? Lihat saja! Aku harap aku menjadi tidak terlihat. Thomas! Thomas! Kau pergi ke mana? Di sini! Di mana? Aku tidak melihatmu. Itu karena aku tidak terlihat. Artinya semua monyet itu juga tidak akan melihatku. Dan monyet mana yang bisa tahan melihat pisang melayang? 케ín semua sesuing! semua selesai, monyet-monyet itu kembali ke kebun binatang dengan aman. Terima kasih banyak Thomas Senang berjumpa denganmu lagi Dan selamat ulang tahun Bukan masalah Sampai jumpa Astaga Di pinggir laut ini agak gelap dan berawan Benarkan apa aku harus menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku Agar awannya menghilang Tidak, hari berawan bisa jadi cukup nyaman Kau harus berfungsi Harus Tolong, berfungsilah Skip, semua baik-baik saja Tidak, semuanya tidak baik-baik saja Badai membuat listrik padam Dan sekarang mercusuarnya tidak berfungsi Oh, tidak Yang lebih buruk lagi Ada kapal yang menuju pantai Tanpa cahaya terang Kapal itu tidak akan melihat daratan Dan akan langsung menuju ke arah kita Aku sudah mencoba semuanya untuk memperbaikinya Untuk memperbaikinya Apa kau sudah mencoba berharap bisa bersinar seterang mercusuar? Ya, aku juga sudah mencobanya Tidak, tunggu Apa? Tidak, aku belum mencoba itu Bagaimana caranya? Dengan permohonan ulang tahun ajaib Aku harap aku bisa bersinar seterang mercusuar Menurutku, ini akan berhasil Seandainya saja aku membawa kacamata hitam Tapi, lihat Aku tidak cukup terang Aku penasaran Apakah aku bisa menjadi lebih terang? Ini berhasil Kamu berhasil, Thomas Terima kasih, Pak Oh, maaf Bagaimana cara aku mematikan cahaya ini? Terima kasih banyak Sama-sama, Skif Tapi sekarang, aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya Selamat ulang tahun, Thomas Ini lagu ulang tahun bahagia Tidak, sampai jumpa